Halo Sobat BP, dengan semakin berkembangnya teknologi, kamera canggih yang bisa memberikan gambar jernih dengan zoom outing mempunyi, banyak digunakan dalam cabang olahraga termasuk badminton. Namun bagaimana jadinya kalau hal ini malah menangkap momen yang tak seharusnya? Well, inilah deretan aksi kameramen nakal badminton terbaru. Sebagai pembuka ada wakil Jepang Yuki Fukushima yang memang paling sering tertangkap kamera ganti baju di lapangan. Namun saat tampil di quarter final kejuaraan dunia 2023, Yuki yang berhadapan dengan wakil Indonesia Priyani Fadiah tiba-tiba meminta medis lantaran rasa sakit di punggungnya menjelang pertandingan berakhir. Awalnya sih, sorutan kamera udah pas dari depan. Namun karena merasa penasaran, sang kameramen bergerak ke sisi belakang dan menyorot bagian punggung Yuki yang diberi pen kilar. Sekilas sih biasa aja ya gengs, tapi kamera harusnya gak usah nyorot dari belakang dong. Di Jedi Interval Game ketiga, Yuki juga terekam ganti baju dengan kamera yang fokus pada dirinya. Nah, ngomongin soal ganti baju bida dari Mixed Doubles China, Wang Yakyung juga pernah kerekam kamera saat tampil di Sudirman Cup 2023 melawan China. Bukannya memindahkan kamera kepada pemain lain, sang kameramen justru fokus pada aksi tandem Zeng Siwei ini hingga selesai. Next, kita ke round 16 World Championships 2022. Kali ini yang kesorot kamera adalah ganda putri Jepang Mayu Matsumoto. Kala itu yang jadi lawan adalah wakil China, Du Yu Liwenmei. Di awal game kedua, kedua pasangan terlibat rally 66 pukulan. Dan lihat, apa yang ditangkap kameramen saat rally ini usai. Sebagai penutup, ada Mixed Doubles Malaysia yang baru saja gantung raket Goh Liu Ying. Bertemu rival abadinya Pravin Melati di final New Zealand Open 2019, Goh tertangkap kamera berlutut di lapangan. Emang biasa sih genks, tapi sudut kamera yang membuatnya jadi luar biasa.